Intro Tentukan pilihanmu Pemimpin jujur beri terbita Bantan wali kota Bogor 2 periode Bima Arya Mendapat kepercayaan DPP Partai Amanat Nasional Dengan dirilisnya surat keputusan rekomendasi Bakal calon gubernur Jawa Barat Ia akan diusung dari PAN di Pilkada Serentak 2024 Sosok ini dinilai memiliki elektabilitas, kapabilitas, dan akseptabilitas untuk berkontestasi Pekan ini Bima Arya memulai kunjungan ke kabupaten dan kota untuk membangun komunikasi Baik sesama internal partai maupun eksternal Termasuk mengunjungi rumah PAN Kabupaten Kuningan Di Kabupaten Kuningan pria bernama lengkap Bima Arya Sugiyarto ini Disambut Ketua DPD PAN Kuningan Uba Subari Beserta pengurus dan kader serta anggota fraksi PAN di DPRD Kuningan Di antaranya Toto Soeharto dan Udin Kusnaedi Pasca mendapat mandat dari Ketua Umum Zulkifli Hasan Bima Arya mengukapkan tiga tugas yang harus dilakukan sebelum masa pendaftaran Pilkada di gelar KPU Ketiga tugas ini adalah membangun komunikasi untuk memilih calon pasangan atau bakal calon wakil gubernur Kemudian membangun komunikasi dengan partai lain untuk mengusung satu pasangan calon Mengingat raihan suara PAN dipilih kemarin mencapai tujuh kursi di DPRD Jabar Sehingga penjajakan koalisi terus dilakukan bersama untuk menghasilkan satu pasangan calon tersebut Tugas berikutnya dan sedang dilakukan adalah membangun komunikasi, berkoordinasi dan bersinergi Dengan struktur partai dari DPW, DPD hingga kader di daerah Berbekal pengalaman memimpin kota Bogor selama 10 tahun Bima Arya memiliki perhatian besar terhadap sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat Atau penyediaan lapangan kerja Selain tiga hal tadi, khusus Kuningan pihaknya memberi perhatian terhadap ketahanan pangan dan pertanian Serta sektor pariwisata Kuningan Bima Arya dalam lawatannya mendatangi DPD ke Bupaten Kota Sejabar Juga bertujuan untuk menghimpun berbagai saran dan masukan dari kader PAN Yang didiskusikan dalam sesi tanya jawab Saya menerima SK rekomendasi dari partai Yang disitu ada tugas-tugas yang diberikan oleh partai kepada saya Satu partai memerintahkan untuk mencari pasangan wadul gubernur Dua partai meminta saya untuk membangun komunikasi sebagai koalisi dengan partai-partai lain Dan yang ketiga partai memerintahkan saya untuk secara intensif bersinergi Dengan struktur partai DPW, semua DPD, dan DPRT, dan DPC Bubut Sihabudin, RCTV, Kuningan